Beralih pada pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dipertemukan dengan Ayu Tingting di sebuah acara. Mengingat kabar yang kencang berhembus tentang kedekatan Raffi dan Ayu, pertemuan ketiganya dalam sebuah acara tentu menjadi perhatian masyarakat. Sayang, Gigi Enggan mengungkapkan pertemuannya tersebut dan memilih buru-buru pergi setelah acara selesai. Begitu pula dengan Ayu yang menghindari awak media yang sudah menantikannya. Namun beberapa waktu lalu, Ayu sempat mengucapkan selamat kepada Raffi dan Gigi atas ulang tahun kedua pernikahan mereka. Aniversari, kita kemana sih? Kita ke malam mana? Kita cuma ngeraiin di rumah-ruang. Mas, lagi buru-buru ya. Lagi buru-buru mas. Gak ada pelayaan. Gak ada, gak ada pelayaan. Gak ada, gak ada. Gitu, aku coba lagi. Aku gak mau, ya. Enggak, diem aja. Ngapain juga, gak ada untungnya juga. Saya ngomong A salah, ngomong B juga salah di mata mereka. Kalau mata mereka udah mikirnya saya buruk, akan buruk terus. Gitu, udah biasa. Dari dulu sampai sekarang, udah biasa, kan? Jadi, buat saya sama siapapun itu, saya deket sama cowok manapun, pasti selalu rame. Gitu, jadi udah. Gitu, happy second anniversary buat A, Raffi, sama Nagita Slavina. Semoga bahagia selalu. Semoga langgeng, sampai mau memisahkan. Pokoknya, jangan dengerin apa kata berita-berita orang di luar sana. Mudah-mudahan, didoain yang terbaik, bahagia selalu. Yang namanya gosip, pasti selalu ada aja. Berbeda dengan pertemuan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Ayu Tingting dalam sebuah acara. Setelah membacakan pembelaannya beberapa waktu lalu, terdakwa Jessica Kemalawongso kembali mengungkapkan pernyataan yang mengejukan. Di depan persidangan, Jessica berbicara bahwa ia mendapatkan informasi dari seseorang bernama Amir yang mengaku melihat suami almarhumah Mirna, Arief Sumarko, bertemu dengan barista Cafe Oliver bernama Langga dan memberikan bungkusan plastik hitam di kawasan Sarina sebelum Mirna meninggal. Pernyataan Jessica tersebut membuat ayah Mirna, Darmawan Salihin, geram dan menganggap pihak Jessica melakukan fitnah terhadap menantunya. Sebuah fitnah ya yang dikeluarkan oleh dia kan, orang apa namanya, itu dia sendiri orangnya itu kan datang ke Olivier, begitu saja ngaku-ngaku melihat Rangga dan saya di parkiran Sarina ngasih uang dalam bentuk plastik gitu. Nah, waktu datang ke Olivier pun, si Amir itu, kan Rangga tuh mondar-mandir di depannya dia. Katanya kenal Rangga, pernah lihat Rangga. Nah itu Rangga mondar-mandir dia nggak sadar itu Rangga, dia kan bohong. Terus tanggal 5 itu sendiri, saya kan sama sepupu saya, saya sama sepupu saya lagi ngumpul bareng dari jam 1 sampai jam 6. Mereka kan sudah terbukti, orang saya ada lebih kok, apalagi Rangga, dia bilang Rangga ada sama mamanya di rumahnya. Sudah, itu sebuah tuduhan yang luar biasa sih menurut saya. Ya ini, sekali lagi mereka seperti udah kehabisan akal, yaudah cari sana sini, cari sana sini, ya tuduh sana sini gitu. Memang fitnah, nggak mungkin dong, Arif itu cinta. Arif kan nggak tahu bakalan urusan sama saya, kalau dia memang bunuh Mirna istilahnya. Saya c*****in tuh depannya Syoto, depannya Jessica. Jessica, gue minta maaf sama dia, saya cium kakinya. Berarti Arif dong yang jahat. Logika dong, logika Bang Otto yang ganteng. Nah, sekarang Arif jadi kesel, udah bininya meninggal, baik-baik. Berdua Rangga, Rangga maaget katanya, nonton di Bik. Tapi ketika gue, Pak Edi, saya mau ke Polda, kapan tuh? Saya diomong-omongin lagi gitu. Kan dulu udah saya beresin, saya udah kasih semua apa. Saya punya apa sih, kerja aja juga gaji saya, cuma 3 juta, ya kan? Terus, eh, lah lu, gimana lu urusannya? Kesana sekarang, ke Polda. Iya, saya lapor. Dia lapor, nonton Arif. Nah, karena bertemu, dia bercita begitu. Malah, si Dayak memberitahukan kepada Jessica. Dia sepadanya berita begitu. Nah, Jessica bilang, kalau begitu, saya harus sampaikan menggunakan masyarakat hakim sesuai dengan permintaan hakim. Jadi akhirnya, dia sampaikannya lah itu. Tapi karena itu kan bentuknya, itu adalah bentuk rekaman, maka Kai Bantung ketiknya tadi malam. Dibacakan lah itu oleh hidayat, gitu. Jadi ada fakta itu. Tapi, apakah benar ceritanya Amir? Kita juga tahu. Kita hormati dulu keputusan, apa namanya, kita hormati proses sindangan ini. Nanti kita tunggu aja keputusan hakim bagaimana. Untuk urusan selanjutnya, nanti kita akan berdiskusi dengan keluarga bagaimana langkah-langkah hukumnya. Terlepas dari pernyataan Jessica sebelum putusan pengadilan yang rencananya digelar 27 Oktober mendatang, ancaman hukuman penjara 20 tahun membayangi Jessica. Nasibnya kini tergantung pada keputusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Ancaman hukuman 20 tahun penjara sempat dianggap keluarga Mirna terlalu ringan bagi seseorang yang telah membunuh Mirna. 20 tahun keluarga pasti akan kecewa gitu loh. Itu kan Mirna tuh, ya itu kan sudah dibaca tuntutannya dengan kejam, tidak mengakui perbuatannya, mengelak dari segalanya. Jadi kayak membuat susah malah, terus menuduh-nuduh orang, dan hal-hal yang meringankan pun tidak ada gitu loh. Pas keluar 20 tahun kan, wah luar biasa, kok cuma 20 tahun gitu loh. Itu kan ya gini, pasti kecewa keluarga. Sudah, kita nggak usah minta, nggak usah apa. Yang penting seberat-beratnya, Hakim ini ada takterannya. Kalau orang bunuh orang secara sengaja dan sadis, kira-kira apa hukumannya? Ya itu aja udah. Nggak ada upaya. Hukum Hakim, itu kekuasaan dia nanti. Kecuali nanti saya bisa banding atau gimana ya kan, kalau memang ini lihat aja. Ya, menurut kami rasa keadilan kami ya 20 tahun itu. Tapi, kalaupun itu kan sangat subjektif ya, kami tentu setiap orang punya rasa keadilan berbeda-beda. Tapi bagi kami 20 tahun itu sudah lupa rasa keadilan kami bagi terdapat. Dalam penilaian kami, terdapat ini tidak mungkin hal yang meringankan. Sehingga kami tentu menuntut dengan ancaman hukuman maksimal. Di mana ancaman hukuman maksimal itu ada tiga macam. Nah, ketika ditanya kenapa tidak memilih hukuman mati, ketika kenapa tidak memilih hukuman sebuah, dan kenapa akhirnya kita memilih hukuman 20 tahun, ya itu menurut kami adalah rasa keadilan kami. Meninggalkan panasnya kasus dugaan pembunuhan Mirna Salihin, dan beralih pada pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dipertemukan dengan Ayu Tingting di sebuah acara. Mengingat kabar yang kencang berhembus tentang kedekatan Raffi dan Ayu, pertemuan ketiganya dalam sebuah acara tentu menjadi perhatian masyarakat. Sayang, Gigi enggan mengungkapkan pertemuannya tersebut dan memilih buru-buru pergi setelah acara selesai. Begitu pula dengan Ayu yang menghindari awak media yang sudah menantikannya. Namun beberapa waktu lalu, Ayu sempat mengucapkan selamat kepada Raffi dan Gigi atas ulang tahun kedua pernikahan mereka. Ini versi, kita kemana, si? Kita kemana-mana. Kita cuma ngeraiin di rumah ruang. Mas, lagi buru-buru ya. Lagi buru-buru mas. Gak ada payangan. Jangan! Gak ada, gak ada payangan. Gak ada, gak ada. Ini mas, kita lihat aku. Aku cepat lagi. Diket aja, ah. Aku gak mau, ya. Enggak, diem aja. Ngapain juga, gak ada untungnya juga. Saya ngomong A salah, ngomong B juga salah di mata mereka. Kalau mata mereka udah mikirnya saya buruk, akan buruk terus. Mas, udah biasa. Dari dulu sampai sekarang, udah biasa, kan? Jadi, buat saya, sama siapapun itu, saya deket sama cowok manapun, pasti selalu rame. Jadi, yaudah. Yang baca. Happy second anniversary buat A, Raffi, sama Nagita Slavina. Semoga bahagia selalu. Semoga langgeng, sampai mau memisahkan. Pokoknya, jangan dengerin apa kata berita-berita orang di luar sana. Mudah-mudahan, didoain yang terbaik, bahagia selalu. Yang namanya gosip, pasti selalu ada aja. Berbeda dengan pertemuan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Ayu Tingting dalam sebuah acara. Maka lain hanya dengan kasus tindak asusila yang diduga dilakukan, Gatot Brajamusti terhadap seorang wanita berinisial CT yang mulai menemui titik terang. Hasil tes DNA anak CT yang selama ini dinantikan akhirnya keluar. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya menyatakan bahwa hasil tes tersebut menunjukkan 99% DNA Gatot dan anak CT identik. Pihak Gatot menilai hasil tes DNA justru tak dapat membuktikan adanya tindak asusila seperti yang dituduhkan kepada Gatot. Sementara itu, Polda Metro Jaya belum mengubah status Gatot Brajamusti sebagai tersangka kasus dugaan tindak asusila lantaran masih memperkuat bukti lainnya. Ya, memang dengan kemarin, dengan ada hasil tes DNA yang hasilnya 99% identik antara anak korban dengan terduga, terlapor sendiri ya, terlapor sendiri AHGB. Nah, tentunya kita langsung menyikapi penyidik untuk melakukan gelar perkara. Dan hari ini sudah selesai gelar perkara. Nah, hasil gelar perkara memang ada. Ada alat-alat bukti yang perlu dipenuhi. Kita masih menunggu dulu sampai minimal dua alat-alat bukti yang cukup itu betul-betul tidak ada keraguan-keraguan. Ya, jadi sehingga untuk status kita masih menunggu ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Yang jelas saksi sudah ada keterangan. Kemudian surat, bukti DNA, bukti kemarin bil di suatu hotel di kawasan Jakarta Utara. Tentunya nanti kan juga dengan adanya hasil DNA, kemudian visum, nanti kan dokter kita lakukan pemeriksaan kan itu menjadi juga alat bukti saksi ahli. Pada intinya adalah kekerasan atau pemaksaan. Kalau pemaksaan tidak ada, maka tidak bisa. Itu yang saya katakan bahwa itu tes DNA tidak bisa dijadikan alasan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Karena itu bukan merupakan bentuk dan bukti refleksian seksual. Ketika tidak ada visum, tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan, maka itu tidak bisa dikategorikan dan menjadi petunjuk adanya hal tersebut. Siapapun kalau merasukkan silahkan melaporkan, tetapi jangan pernah mengarang cerita Anda sebagai seorang korban. Jangan pernah mengarang seolah-olah Anda menjadi bagian yang orang yang dikorbankan. Hati-hati ketika seseorang yang melaporkan adanya laporan palsu, juga ada sanksi pidananya. Untuk meningkatkan statusnya GB menjadi tersangka, masih ada pencarian alat bukti yang tentunya untuk mendukung alat bukti yang sudah kita ketemukan sebelumnya atau yang kita sudah kumpulkan sebelumnya. Meninggalkan video viral aksi positif polisi Aceh Besar, maka beralih ke berita tentang Semi Simorangkir. Berawal dari tuntutan Semi Simorangkir yang melaporkan label yang menaunginya dengan tuduhan penipuan, kini balik Semi yang disebut melanggar perjanjian kerja. Akibatnya ia dinyatakan kalah dalam persidangan dan diharuskan membayar kerugian sejumlah kurang lebih 8 miliar rupiah. Kasusnya kemudian terus berkembang. Perjuangan menuntut hak dan keadilan terus dilakukan Semi yang mengaku tak pernah mendapat sepeserpun royalti yang dijanjikan sesuai kontrak di tahun 2010. Tuntutan dengan jumlah yang tak kecil itu juga dianggap tak masuk akal, hingga Semi meminta perlakuan hukum yang adil atas hasil kerjanya selama ini. Ya semua pake jalur hukum lah, jadi ya om saya bilang, ya kayak tadi om saya bilang gak masuk akal. Padahal sesuai kontrak saya udah kerjain dua album, serta album-album populasi yang tanpa adendum itu. Tapi ya gak tau ya, hakim-hakim tetap menangkan pihak sana ya, tapi juga gak ngerti lah. Satu perak pun saya tidak dapet sampai hari ini. Sudah bertahun-tahun, dari kontrak selesai, sampai detik ini kita mengejutkan banding ini ya gak dapet sepeserpun. Sepeserpun. Waktu itu menurut kami, tiga tahun dua album itu sudah kami selesaikan. Tapi kenapa dia menyebarkan email itu ke anggota-anggota Asiri, ke label-label lain bahwa saya masih bermasalah. Itu menurut saya tindakan yang keji ya, maksudnya kalau memang sayang sama artisnya, kalau saya pengen tetap di Pro-M ya berlakulah adil gitu. Kalau artisnya udah mau keluar dari label-nya berarti kan ada yang gak beres gitu loh. Kalau label lain bisa memberikan kesejahteraan buat dia, ya kenapa harus ditahan-tahan gitu. Tapi ini enggak, saya malah disebarkan melalui via email ke anggota-anggota Asiri. Makanya tadi saya bilang, semoga anggota Asiri pimpinannya juga mengecek, mau tahulah tentang kasus kami ini. Tanya saya, tanya om saya, jangan denger sepihak dari Jeffrey aja. Mungkin Jeffrey ceritanya kayak gimana ke Asiri, belum denger versinya kami kan. Ya silahkan kalau mau undang kita untuk ngobrol bersama Asiri, silahkan gitu. Biar tahu kebenarannya, biar tahu Pro-M itu apa, biar tahu Jeffrey itu siapa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!